Kabar buruk buat Sinta Eyong jelang Timnas Indonesia hadapi Bahrain. Sinta Eyong pastikan akan panggil Miss Hilgers dan Eliano Reijenders ke Timnas Indonesia versus Bahrain dan China. Sinta Eyong penasaran ingin jajal kembali Timnas Indonesia hadapi Korea Selatan. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Kabar buruk buat Sinta Eyong STY, jelang Timnas Indonesia vs Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 mendatang. Pemain khas upen, Sain Patinama dikabarkan mengalami cedera saat membawa timnya menang 3-1 atas Jong KRC Gang di Liga Belgia Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 dini hari. Dalam pertandingan tersebut, Patinama tampil sebagai starter. Namun pemain 26 tahun itu hanya main sampai menit ke-83 dan diganti Teddy Aulo. Dilihat melalui unggahan akun Instagram at perspectivefootball.it, Patinama ditarik keluar lapangan lantaran mengalami masalah di bagian kaki kirinya. Patinama diharap tidak mengalami cedera serius dan bisa pulih untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kendati ada kabar kurang sedap, timnas Indonesia dipastikan bakal kedatangan dua amunisi baru di putaran ketiga, keduanya adalah back FC Twente, Miss Hilgers dan pemain PEC Zole, Eliano Reijenders. Kedua pemain berdarah Belanda Indonesia itu akan mengambil sumpah WNI di KBRI Belanda pada tanggal 30 September tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Sin Taeyong pastikan akan panggil Miss Hilgers dan Eliano Reijenders ke timnas Indonesia versus Bahrain dan China. Pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong membagikan kabar baik. Ia memastikan akan memanggil Miss Hilgers dan Eliano Reijenders ke skuad Garuda. Hilgers dan Eliano dikabarkan akan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin tanggal 30 September tahun 2024. Keduanya bakal dilantik di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI, di Den Haag, Belanda. Hilgers dan Eliano bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melawan Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group F. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan itu bakal berlangsung di Bahrain National Stadium, Riva. Lima hari kemudian, timnas Indonesia akan melawan China. Partai tersebut bakal bergulir di Kingdow Youth Football Stadium, Kingdow. Hilgers dan Eliano akan bergabung langsung dengan timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan China, ujar Sin Taeyong. Sin Taeyong menonton laga timnas Indonesia U20 yang bermain imbang 1-1 melawan Yaman U20 pada minggu, tanggal 29 September tahun 2024 malam WIB di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat. Hasil itu membuat timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Garuda muda menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan 7 poin dari 3 laga. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong, mengungkapkan hasratnya untuk kembali menghadapi Korea Selatan. Sang pelatih menyebut kalau negara-negara Asia Tenggara saat ini, khususnya Indonesia, tidak mudah dikalahkan. Di bawah komando Sin Taeyong, timnas Indonesia berkembang pesat. Skuad Garuda boleh dibilang berjuluk menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara-negara besar Asia. Di luar prediksi, Sin Taeyong sukses membawa timnas Indonesia U23 menembus babak semifinal Piala Asia U23-2024 pada April lalu. Mereka memastikan langkahnya ke babak itu usai bungkam Korea Selatan U23 lewat babak adu penalti 2-2, 11-10. Sin Taeyong pun ingin kembali melawan negaranya lagi. Soal penguasaan bola, dia mengakui kalau Korea Selatan mungkin akan lebih unggul. Tapi, dia yakin timnas Indonesia bisa kembali membuat kejutan. Sebab, dia menil. Saya pikir jika, bertemu lagi, penguasaan bola akan 60-40 untuk Korea, tutur Sin Taeyong, dikutip dari Isplus, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Korea mungkin akan mendominasi pertandingan, tapi era ketika tim Asia Tenggara bisa dengan mudah dikalahkan sudah berakhir, terangnya. Tak bisa dipungkiri kalau Sin Taeyong telah membawa timnas Indonesia naik level. Squad Garuda saat ini sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa melaju sampai babak tersebut. Meski bisa dibilang berstatus tim underdog, nyatanya squad Garuda memulai kiprahnya dengan cukup baik. Squad Garuda memulai dua laga awal dengan merauk dua poin, hasil dari menahan imbang Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Perjuangan timnas Indonesia akan berlanjut di bulan Oktober dengan menjalani dua laga tandang melawan Bahrain dan China. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!